Halo semuanya, selamat datang di channel Rineh Tutorial, channel yang mempersturuh PC, Android, dan lain-lain. Pada video kali ini, kita belajar bersama-sama bagaimana cara untuk menghapus playlist yang sudah kalian buat di YouTube Studio. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kita subscribe di bawah dan tonton video ini sampai habis ya guys. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buka Google Chrome guys. Di mana Google Chrome ini sudah kalian koneksikan dengan akun Gmail pribadi kalian masing-masing. Nah, kemudian kalian pergi ke YouTube Studio. Atau buat kalian yang belum mempunyai channel YouTube, silahkan buat dan upload serta bikin playlistnya. Nah, lalu bagaimana caranya menghapus playlist di YouTube Studio? Dengan cara klik tombol playlist atau kalian ke halaman playlist. Kemudian cari playlist yang mau kalian hapus. Nah, misalkan di sini kita lihat ya guys ya. Gue di sini ada double playlist. Sebentar coy. Nah, ini kayak gini nih guys. Ini kayak gini kan banyak banget nih. Kita hapus dengan cara edit in YouTube. Kemudian pilih delete. Kemudian kalian ke titik tiga yang kayak gini guys ya. Sembalah share. Kalian pilih yang ini. Dan pilih delete playlist. Setelah itu di sini akan ada notifikasi. Dimana setelah kalian mendeleet atau melakukan atau menghapus playlist channel YouTube kalian di YouTube Studio. Kalian tidak akan bisa mengembalikannya lagi. Jadi pastikan kalian benar-benar menghapus playlist yang benar ya guys ya. Jangan sampai salah. Karena kalau salah bisa jadi video-video yang sudah kalian set playlistnya itu akan hilang. Dan kalian harus mengaturnya dari awal. Jadi di sini gue yakin banget ingin menghapus playlist ini guys. Langsung saja kita klik tombol delete. Tunggu sebentar dan ada bacaan playlist delete. Kalau sudah kita coba ini kita lagi ini guys ya. Di sini kan ada tiga nih. Kita hapus lagi yang ini. Karena gue waktu itu bikin playlistnya kondisi lagi nge-lag guys. Nah ini kan udah hapus lagi guys. Nah kemudian kalian refresh halaman YouTube Studio kalian. Kemudian kalian scroll ke bawah lagi ya guys ya. Di sini biar gampang kita rawnya kita ganti 50. Kemudian kita ke bawah lagi sampai ada tulisan tutorial Spotify. Nah sebelumnya itu tutorial Spotify ini playlistnya ada tiga. Yang ke duplikat. Jadi gue hapus dua dan sekarang sisa satu. Jadi kita hapus sekali lagi guys ya. Supaya bener-bener kehapus gitu loh. Playlist yang bener-bener tidak digunakan lagi. Klik ini. Delete playlist. Klik tombol delete. And done. Kalau udah kayak gini kalian balik ke sini. Refresh. Dan kalian bisa cari lagi guys. Jadi buat memastikan udah kehapus belum sih. Kalian ke bawah lagi kita raw lagi 50. Nah terus kalian perhatikan satu per satu playlist yang sudah kalian buat. Nah kalau di sini kan kita lihat tutorial Spotify sudah tidak ada guys. Jadi di sini gue udah berhasil menghapus ke tiga playlist yang ke duplikat tutorial Spotify. So menurut kalian mudah atau susah sih mengenai cara menghapus playlist di YouTube melalui YouTube studio kalian masing-masing. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa tombol like, share, dan subscribe. Thank you for watching and bye-bye.